Kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Nah, saatnya kita matikan lampunya. Wah, lihat betapa cantiknya. Ya, itu memang luar biasa. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Hmm, apakah kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren, tapi semua warna pelangi seratus kali lebih bagus. Nah, trik ini dapat bintang lima pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Nah, sekali dan untuk semuanya. Sekarang kita panggil semuanya. Oh, itu dia. Yang aku cintai. Yang kubutuhkan hanyalah ciuman dan... Hmm, apa yang terjadi di sini? Hei, Britney. Berhenti melakukan semua omokosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju. Hmm, botol ini sempurna. Sekarang aku akan meminum semuanya dengan cepat. Hebat. Jadi, telur. Mari kita lihat. Bam. Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Hmm, sepertinya tidak berhasil. Tiga lilin? Ini pasti akan berhasil. Wih, apa? Hmm, track ini menyebalkan dua bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Wuhu. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Mereka berisik banget. Ini membosankan. Oh, Britney, Britney, lihat. Kita perlu mencoba lifehacks ini. Bagaimana menurutmu? Hmm, baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh ya, itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Hmm. Sana. Cobalah. Oh, tidak. Sepertinya tidak enak. Tapi lifehacknya bintang liman. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hei, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah. Saatnya mencoba kiat-kiat hidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau kemana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang lima. Alex, jangan ganggu aku memasak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Ya. Baunya mengerikan. Kita tuangkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar. Sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squeezy. Ya. Aku suka banget main squeezy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat. Asik banget. Dia dapat bintang lima. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Hah. Aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah. Kalau gitu, aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Oke. Hei, ayo bangun. Hei, bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu. Baiklah. Kalau gitu, aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa hanyalah menemukan hal yang benar. Nah. Ini akan berhasil. Nah. Nah. Yang ini mudah juga. Sekarang aku akan... Eeeh. Ups. Hah? Suara apa itu? Apa dia perampok? Hmm. Sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu kau. Siapa yang kita punya di sini? Alex? Apa yang kamu lakukan di sini? Hmm. Aku tahu. Baiklah. Mari kita coba. Tapi diam. Sekarang kita mulai. Baiklah. Kita regangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan... Ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hiburan yang sesungguhnya. Wuhu. Asik banget. Ups. Maaf. Apa yang ada di sana? Menurut Tung, itu berhasil. Hmm. Sekarang kita cari tahu. Sabar sebentar. Yes. Dan inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Ini juga bukan yang kita butuhkan. Tidak. Hmm. Baiklah. Satu lagi. Nah. Inilah yang kita butuhkan. Empat bintang. Tidak buruk. Hei, Britney. Britney, mau lihat sesuatu yang keren? Nah, lagu sung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan was putih bersih. Dan bam. Haha. Alex. Ini asik banget. Aku bisa merasakannya stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja bahagia yang kita buat. Itu sangat keren. Wah, enak banget. Aku suka Nutella. Oh, aku menjatuhkan sendoknya. Mana keindahan di bawah meja? Wah, itu nanas. Aku pasti butuh ini untuk resep donat enak yang cepat. Pertama, aku perlu memotong nanas menjadi cincin. Kemampuan super kerenku sebagai karatika profesional akan membantu dalam hal ini. Iya, siap. Sekarang kita perlu melapisi cincin nanas dengan Nutella. Celupkan ke dalam sana. Wah, sepertinya sudah enak sekali. Sekarang tambahkan taburan berwarna. Wah, ternyata sangat indah. Terlihat seperti donat. Kita harus segera menunjukkannya pada Alex. Aku adalah rocker yang menampilkan lagu baru. Hei, halo. Berhenti. Hmm, Alex. Oh, halo. Apakah mau membawanku sesuatu? Mari kita coba sekarang. Oh, ini nanas dan Nutella. Apa yang bisa lebih baik? Hmm, sangat lezat. Benarkah? Kalau gitu aku mau nyobain juga. Ya, enak. Aku beli resep ini yang lima bintang. Kereta sudah melaju kencang dalam perjalanan. Wah, ada beberapa barang di sini. Marshmallow kecil favoritku. Aku pasti butuh ini dalam resep baru. Kita taruh semua marshmallow ke dalam mangkuk. Kita tidak boleh meninggalkan marshmallow apapun di luar mangkuknya. Bagus. Sekarang campur semuanya dengan spatula. Hebat. Kita harus memasukkannya ke dalam kantong kue. Kita hanya perlu meluruskannya. Nah, bagus. Sekarang kita tuangkan. Dan kita masukkan ke dalam cetakan ini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam kulkas. Dan kita tunggu sebentar. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang kita pindahkan semua ke piring. Tuangkan sirup biru yang lezat ke atasnya juga. Aku rasa beberapa taburan cantik pasti tidak ada salahnya. Terlihat sangat lezat. Sekarang mari kita pergi ke Alex. Dia pasti akan menghargainya. Oh my. Wah, acara favoritku ada di TV. Alex, hai. Aku memuakkanmu camelan baru. Baiklah, ayo duduk di sebelahku. Ayo kita nonton pertunjukan bersama dan makan yang manis-manis. Apa yang kamu punya? Apa ini donat putih? Aku akan mencobanya. Terlihat sangat enak. Mereka lucu banget. Wow, mereka juga luar biasa enak. Britney, kamu baik-baik saja. Aku mau lagi. Oh, aku mau nyobain juga. Ini enak banget. Resep ini aku beri bintang lima. Aku mau masak ini lebih sering. Permain karetnya enak banget. Oh, apa ini? Apa ini mesin donat? Keren banget. Aku lebih suka membuat donat lezat di dalamnya. Aku bahkan tahu apa yang akan aku pakai. Aku punya banyak gummy bear untuk dipakai dalam resep ini. Beratnya pasti akan jadi sangat lezat. Ya, aku yakin. Kita hanya perlu menunggu sebentar. Untung saja aku melakukan sesuatu di sini. Kita bisa bernyanyi dan bermain sedikit. Oh, semuanya sudah siap. Kita harus segera mendapatkannya. Wah, sangat cerah dan kenyal. Letakkan semuanya di piring. Dan taburi dengan taburan berwarna. Aku harus segera membawanya ke Alex. Perfect. Nah, ini dia. Alex sedang keluar berburu. Bisakah kamu mendengarku? Oh, seorang datang. Ayo, waspada. Tidak ada yang akan lewat di sini. Apa semuanya jelas? Hei, Alex. Oh, tidak. Alex, ini aku. Aduh, aku pebek saja. Aku membawakanmu sesuatu lagi dan kamu menembakku. Lebih baik coba ini. Hmm, kelihatannya enak. Oh, ini sangat lezat. Britney, kamu memang hebat. Cobalah juga. Terima kasih. Wah, ini memang sangat lezat. Aku memberikan lima bintang. Hmm, aku ingin sesuatu yang enak. Es krim jelas kesukaanku. Sekarang kita pesan. Kita tunggu makanan enak tiba. Wah, cepat banget. Terima kasih, paman kurir. Sampai jumpa. Sekarang kita harus mencobanya. Es krim stroberi ini enak banget. Tapi aku tidak bisa membukanya. Hmm, ini pasti sangat susah. Oh, astaga. Aduh, tanganku. Bagaimana ini? Sekarang kukuku jadi rusak. Hmm, dasar es krim konyol. Kalau kamu tidak mau dibuka secara normal, kalau gitu aku harus memotongnya dengan pisau. Ini lebih baik. Kamu memingatkanku pada donat. Aku akan menuangkan sirup biru ke atas dan memberimu taburan berwarna terbaik. Sepatang kecil jeli bermutat hati tidak akan pernah salah. Hmm, indahnya. Alex seharusnya menyukai ini. Sekarang kita cari tahu. Ayo, melompat. Berlari kencang. Melompat? Oh, astaga. Aku jatuh. Untung saja aku jatuh di boneka. Oh, Brittany. Kamu mau memasak sesuatu lagi? Aku harus segera mencobanya. Itu terlihat menangcub, kan? Dan bagaimana rasanya? Oh, ini es krim kesukaanku. Ini jelas dapat bintang lima. Akhirnya kita bisa makan camilan. Oh, banyak banget apelnya. Aku sepertinya harus melakukan sesuatu dari apel ini. Hmm, baunya enak. Oh, aku tahu. Aku butuh alat dapur karar untuk mengupas apel ini. Oh, astaga. Suara apa itu? Dia sangat kuat. Oh, ini pasti tidak cocok. Mungkin yang lain. Apel ini pasti tidak muat di sini. Apalagi yang kamu punya. Ini malah lucu banget. Tapi ini bukan untuk kaleng. Aku ingin sesuatu ada di sini. Ah, itu dia. Benda ini akan membantuku mengupas biji apel. Bagus. Sekarang tuangkan susu strawberry ke atasnya. Dan tentu saja dengan taburan berwarna tidak ada salahnya. Hmm, sempurna. Lunatnya cantik dan warna-warni. Aku ingin memakannya sendiri, tapi aku harus membuatkan alat mencoba. Eh, hurray. Dia belajar menyanyi dan memainkan keyboard. Wah, Britney membawakanku suguhan baru. Mari kita coba sekarang. Apel? Aku bahkan tidak menyangka apel bisa begitu lezat. Hah, kamu hebat. Bintang 5 Gimana kamu bisa meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu berjalan-jalan dengan Charlie dan bukan denganku? Oh, apa itu? Wah, pohon apel. Keren banget. Hanya ada beberapa buah apel di atasnya. Aku sangat lapor jadi aku ingin makan beberapa buah. Wah, ini enak banget. Luar biasa. Aku ingin membuat kentang goreng darinya. Tapi apel yang aku butuhkan sangat banyak. Aku tidak pernah merasa cukup. Aku punya ide. Aku bisa menggoyangkan pohon sedikit dan apel itu akan langsung jatuh ke mejaku. Kita hanya perlu melakukan ini dengan helm. Karena apapun bisa jatuh dari atas. Nah, kamu lihat? Aku sudah bilang. Ini dia apelnya. Hmm, apalagi ini? Barang yang keren. Ini adalah alat dapur lainnya yang akan membantuku memotong apel jadi kentang goreng. Sekarang mari kita coba beraksi. Wah, itu berhasil. Keren abis. Dan sangat lezat. Yang tersisa hanyalah memasukkan semuanya ke dalam bukusan apel dan kita bisa menyajikannya untuk Alex. Ayo kita ke sana. Hmm, aku sedang bermeditasi. Britney, jangan ganggu aku. Oh, tidak. Britney, kenapa kamu mengganggu aku? Aku hampir menangkap zen. Karena aku memakanmu kentang goreng apel. Ini seperti biasa, tapi terbuat dari apel. Kamu suka? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Hmm, nutellanya enak banget. Apa ini? Kemana dia pergi? Wah, ada banyak banget di sini. Semua orang kecil ini sedang membangun sesuatu yang keren. Hmm, apa yang kamu angkat di sini? Wah, ini adalah mainan, Lok. Bisakah kaki dia membantuku memasak? Aku punya ide. Lok ini bisa mengingatkanku pada kentang goreng. Tapi bukan jenis biasa, melainkan kentang goreng coklat. Aku akan membuat sendiri beberapa cetakan foil berbentuk batang kayu kecil. Setelah itu, aku menuangkan nutella favoritku ke dalamnya. Tulis di kolom komentar apakah kamu suka nutella? Alex dan aku suka banget. Sekarang, kita perlu menuangkan semuanya ke dalam cetakan dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Hmm, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, benar. Aku bisa mengambil foto baru untuk di jaring sosial. Nah, siap. Sekarang saatnya mengeluarkan coklatnya dari kulkas. Saatnya, dia diambil. Wah, dia terlihat keren. Kita perlu segera memeriksanya. Ya, semuanya sudah membuatku. Kita lipat dan kita bawa ke Alex. Alex, aku membawakanmu ke tang goreng coklat. Hmm, di mana dia? Aku akan menunggunya di kamar saja. Kemana dia pergi? Baiklah, siap sudah lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Oh, ini enak banget. Waktu yang tepat untuk membuat Britney sedikit takut. Nah, ambil itu. Ada monster tempat tidur. Dia mengambil kakiku. Ibu. aku bukan monster. Oh, Britney membawa sesuatu. Coklat. Wah, ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Sekarang, kita perlu merubahkan Pringles sekitar seitu. Kita lempar. Hooray, aku berhasil. Hmm, ada sesuatu yang lain di sana. Sekarang, sudah berubah jadi remah-remah keripik. Kita harus segera mencobanya. Hmm, enak banget. Aku berharap bisa membuat kentang dari keripik. Oh, ini adalah ide yang keren. Aku bisa membuat remah-remah keripik jadi kentang goreng asli. Yang perlu aku lakukan hanyalah memecahkan telur ke dalam toples dan mengocoknya dengan baik. Ini akan jadi sangat lezat. Nah, sebentar. Kita keluarkan dari microwave dan sudah siap. Astaga, ini sangat panas. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang, kita tuangkan. Wah, ini sempurna. Sekarang, aku perlu memotongnya. Dan aku punya alat yang cocok untuk ini. Kita hanya perlu menekannya dengan kuat dan semuanya akan terpotong jadi bagian yang tepat. Wah, fantastis. Kita masukkan ke dalam kemasan dan kita bisa menemui Alex untuk mencobanya. Ya, aku memang hebat. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Aku pasti akan berhasil. Oh, tidak aku hampir jatuh. Oh, tapi masih bertahan. Oh, halo Britney. Apa kamu membawakan sesuatu? Bagus, aku kebetulan lapar tentang goreng. Tapi dari apa? Baiklah, mari kita coba. Wah, ini keripik kentang goreng. Wah, aku jatuh. Aku mengerjakan proyek sekolah yang keren. Gunung berapi. Kita perlu memeriksa apa itu berhasil. Wah, itu beneran berhasil. Keren abis. Bu Guru pasti memberiku nilai A. Dan aku bahkan harus memasak sesuatu. Kenapa gunung berapi harus meletus begitu saja? Selagi dia masih panas, aku bisa memakainya untuk memasak. Kita tunggu sebentar. Alex pasti belum mencoba kentang goreng asam karamel. Itu pasti sangat cepat meleleh. Tuang semuanya ke dalam cetakan. Sekarang mari kita keluarkan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita masukkan kentang goreng manis ini ke dalam satu paket dan kita bawa ke Alex. Kita harus menghidupkan mesin ini dengan hati-hati agar dia mengatasi ini secara akurat. Oh, dia bahkan melewati beberapa putaran secara langsung. Keren banget. Semua baik-baik saja denganku. Aku memuatkanmu kentang goreng baru. Cobalah. Hmm, itu tampak hebat. Sekarang mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Kenapa? Ah, jadi kamu harus menjilatnya. Wah, aku pasti belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya. Aku sangat menyukainya. Siap untuk makan semuanya. Itu resep yang hebat. Kamu dapat bintang lima. Kenapa mengolong adonan begitu sulit? Oh, aku lelah. Apalagi ini? Bentuknya seperti sepeda, tapi... Aduh, itu pisau. Keren. Ini pasti akan membantuku memotong adonan jadi potongan kecil. Aku pikir ini akan jadi kentang goreng yang enak. Semuanya dicincang. Terima kasih atas bantuannya, sepeda. Sekarang taruh semuanya di atas loyang dan masukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Sampai jumpa lagi, kentang. Jangan bosan. Sekarang kita keluarkan. Oh, semuanya sudah siap. Kita harus segera memasukkan semuanya ke dalam kemasan dan menyajikannya kepada Alex. Dia sangat mirip dengan kentang goreng asli. Aku tidak sabar bagaimana dia mencobanya. Oh, aku sangat suka melompat-lompat. Oh, aku jatuh. Alex, apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu apa yang bisa membantumu. Ketang goreng baruku. Cobalah. Oh, tentu saja. Baiklah. Ini terlihat tidak biasa. Aku akan mencobanya. Oh, keren. Sini, berikan lagi. Aku pasti akan memberikan ketang ini bintang lima. Apa yang bisa aku lakukan dengan tepukan ketang goreng ini? Oh, aku tahu. Pertama, aku butuh wadah besar untuk menampung semua air dari kettle. Ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Sekarang kita perlu menemukan air berwarna dan mengecat semua bungkus kentang dengan warna cerah. Ini akan jadi sangat indah. Nah, sudah selesai. Sekarang, penting untuk tidak meninggalkan semuanya. Saat kita sudah mengecat semua kemasan kentang, kita bisa melengkapi ruang kerja kita dengan keren. Aku harus menyampaikan ini pada Alex. Jika tidak, ini akan berantakan. Oh, tidak. Britney, aku akan memegangmu. Kenapa kamu membawakanku begitu banyak kentang goreng kosong? What? Kamu mau memasangkan di atas meja aku? Baiklah, sini aku bantu. Kita bersihkan sedikit. Hmm, ini terlihat bagus untuknya. Sekarang, semuanya akan siap dan akan selalu ada pesanan di mejamu. Yang perlu kamu lakukan hanya memasukkan pensil, spidol, dan perlengkapan lainnya ke dalam paket ini. Sangat mudah dan sederhana untuk mengatap tempat kerjamu. Ya, terima kasih banyak.